Pemirsa masih dalam dunia kita dan kami masih berada di kota Baltimore, tapi kali ini kita berada di kawasan yang mungkin jarang terlihat pemirsa dari Baltimore, yaitu Woodbury. Kawasan Woodbury ini merupakan salah satu contoh sukses revitalisasi di kota Baltimore, karena ini dulunya merupakan daerah yang sejak ditinggalkan, Mabrik Logam Clipper Mill itu, ini menjadi daerah yang terbengkalai. Jadi crime ratenya tinggi dan lain sebagainya, enggak ada orang yang mau datang ke sini. Tapi sejak tahun 2000-an, daerah ini disulap menjadi salah satu pusat kreatifnya Baltimore, karena banyak sekali para pekerja seni, ada arsitek, interior designer, designer grafis, dan lain sebagainya yang berkantor di sini, Pemirsa. Betul, nah salah satunya yang bekerja di sini adalah seorang diaspora Indonesia, asal Madiun, dan dia baru saja membuka kantor arsitek di sini. Intinya gini, kita percaya bahwa arsitektur itu bukan cuma bangunan saja, tapi lebih ke place, lebih ke suasana tempatnya. Jadi namanya in place itu kita inisiatifnya dari membuat place. Inilah in place design, pemain baru di dunia arsitektur Amerika di kota Baltimore, negara bagian Maryland. Dan inilah Haris Kuncoro, diaspora Indonesia asal Madiun, Jawa Timur, salah satu pendirinya. Memiliki studio desain sendiri sudah menjadi impian Haris, yang pernah dirintisnya begitu lulus dari Institut Teknologi Pandung. Kini setelah 18 tahun bekerja sebagai arsitek di Amerika, Haris berhasil mewujudkan kembali cita-citanya. Memang tidak mudah untuk switch the gear, istilahnya bagaimana memulai bisnis yang baru karena berisiko ya. Tapi ada memang semacam keinginan dari saya untuk berbuat bisa lebih gitu ya. Artinya lebih leluasa, lebih lincah, lebih kompetitif dalam segala hal. Sesuai dengan nama dan untuk memperkuat branding in place design, jasa yang ditawarkan pun tak hanya desain arsitek, tapi juga landscape, interior, dan lighting. Well, we truly believe that great design can build a better world. But I think what sets us apart from other firms is the fact that we look at design, we realize that the most important part of any design project is people. A lot of architecture firms and designers forget that. And it's all about form. And we really look at ways to make the places memorable for people. Jadi kita desain di atas atap itu sesuatu yang bisa jadi tempat orang untuk spend waktu di sana. Clean in place design tersebar di Amerika, Guatemala, Turki, dengan target utama di Asia, yaitu Tiongkok dan Indonesia. Dan kita juga banyak kolaborasi. Jadi sekarang itu keywordnya atau kata kunci itu kolaborasi. Bukan kompetisi. Punya ada studio juga di Bandung, PT Alami. Kemudian tahun ini juga kita start di Jakarta, PT HDA. Itu kolaborator kita untuk di Indonesia. Yang paling khusus dari studio ini kita itu membudayakan learning. Tak pernah berhenti belajar, memang kiat kerja keras. Seperti diakui Dustin, partnernya di perusahaan ini, yang sudah mengenal Haris sejak ia mulai bekerja di Amerika tahun 1999. In place design juga ingin menjalankan fungsi tanggung jawab sosialnya melalui program internship yang memberi kesempatan bekerja magang bagi para arsitek muda, termasuk dari Indonesia, selama satu setengah tahun. Dari Baltimore, Maryland, Niaiman Santoso, Fiat Wasikal dan Ahadian Utama, VOA. Nah bagus banget tuh. Jadi tadi konsepnya adalah bagaimana bukan hanya indah terlihat bangunannya atau enak dipandang, tapi juga punya fungsi untuk melibatkan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan. Nah ngomong-ngomong soal melibatkan masyarakat, ini ada sebuah proyek yang melibatkan anak-anak untuk merancang rumah dan juga ikut membangun rumah buat kelompok Tunawisma. Anak-anak umur 9 hingga 11 tahun ini membangun sebuah rumah mungil bagi veteran Tunawisma bersama Alfie Summers. Proyek ini merupakan pengembangan dari tugas sekolah, yaitu membuat model rumah mungil ramah lingkungan. Selama dua setengah tahun terakhir, Alfie telah membangun lebih dari tiga lusin rumah mungil bagi warga Tunawisma di Los Angeles, dimulai dari rumah untuk Smokey. Rumah yang ia dan para siswa bangun ini sedikit lebih besar, delapan setengah kali, dua setengah meter persegi. 135 murid bekerja dalam berbagai kelompok selama masa sekolah. Dalam prosesnya mereka belajar bekerja dalam tim dan beketerampilan dalam konstruksi. Lebih menyenangkan lagi karena untuk orang yang membutuhkan. setelah rampung, rumah ini akan ditempatkan di kompleks rumah mobil, sementara Alfie memulai proyek berikutnya. Sekitar 58 ribu orang tinggal di jalanan di Los Angeles. Alfie termasuk salah satu yang berupaya mengurangi jumlah tersebut. dari Los Angeles, California, tim VOA. Lewat liputan tadi maka tuntas sudah dunia kita episode kali ini. Jangan lupa anda masih bisa mengikuti dunia kita dan program VOA lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan juga di channel youtube kami ya, channel VOA Indonesia. Dan jangan lupa cari kami di Facebook dengan kata kunci dunia kita dan follow akun Twitter kami at VOA dunia kita. Akhirnya saya Riotosikal. Dan Aryatno Budianto dari kota Baltimore. Sampai ketemu lagi pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.